Brigade Al-Quds Sayyap Militer Jihad Islam Palestina mengabarkan pertempuran hebat pejuang Palestina melawan pasukan rezim Zionis di utara calur Gaza. Dikutip stasiun televisi Al-Jazeera pada Kamis 23 November, Brigade Al-Quds mengumumkan para pejuang perlawanan Palestina terlibat pertempuran hebat dengan pasukan rezim Zionis di sejumlah lokasi di utara Gaza. Kantor berita Palestine Today juga mengabarkan pertempuran sengit antara pejuang perlawanan Palestina dan pasukan rezim Zionis di Beit Lahia, Seiratuan, Al-Nasir, dan Al-Sakhtawi, jalur Gaza. Sementara itu Timur Huj al-Dik yang terletak di selatan Gaza mengatakan pertempuran hebat juga terjadi antara pasukan perlawanan Palestina dengan tentara Zionis. Bersamaan dengan itu, pasukan perlawanan Palestina menembakkan rudal ke arah distrik-distrik Zionis di wilayah pendudukan menyebabkan suara sirine bahaya terdengar di pusat Kisovib. Serangan itu menyebabkan suara sirine tanda bahaya terdengar di pusat Kisovib. Perang hebat pecah saat gencatan sementara ditunda. Pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas yang seharusnya dilakukan pada Kamis kemarin disebut diundur hari ini Jumat 24 November. Sebagai informasi, sampai saat ini jumlah warga Palestina di jalur Gaza yang gugur akibat serangan brutal rezim Zionis mencapai lebih dari 14.000 orang.